hai 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 saat ini kita lagi ada di Merak ada di mana tawang konang itu adanya penasaran ini udah pada percayaan mending kita sekarang berintis sebuah bisnis adalah bukan hal yang mudah untuk dilakukan maka dari itu sebuah latihan yang rutinlah kunci dari kesuksesan sebuah rumah makan yang telah berdiri selama 13 tahun pasti telah melalui banyak lintangan dalam mempertahankan bisnisnya entah itu faktor dari luar maupun dari dalam namun dengan belajar dari pengalaman yang sudah serta latihan dalam memperbaiki kesalahan sebelumnya dapat membantu sebuah bisnis bertahan hingga 13 tahun seperti pengalaman langsung ber selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Runa Nostasia Putri dan disini saya bersama teman saya Berlianur Anisha dan kami disini ingin melewawancarai salah satu pemilik usaha ikan bakarbonan Halo Mbak Febri Halo disini kita mau tanya-tanya nih Mbak tentang teknik ide dan konsep bisnis pada awalnya peluang dan ide bisnis apa sih Febri Halo disini kita mau tanya-tanya nih Mbak tentang teknik ide dan konsep bisnis pada awalnya peluang dan ide bisnis apa sih yang Mbak lihat bisa nyampe tertarik membuka restoran disini awalnya itu dimulai aku orangtuaku membuka apa namanya cuma warung kopi sama warung roti doang gitu kan cuman karena waktu itu kebetulan tempat itu strategis aku pikir kayak bukan aku pikir sih cuman kayak orang-orang kayak mikir kenapa nggak dikembangin aja usahanya terus kayak ide kembangin apa ya terus aku pikir-pikir rumah makan kayak cocok apalagi kan apa namanya tempatnya lumayan besar juga waktu itu jadi makanya udah kita bukan memakan aja gitu ini gitu ya Mbak kalau konsep presto seperti apa sih Mbak pilih dalam pendirian Resto ini? konsep presto seperti apa konsep presto itu kan karena di pinggir pantai jadi kita lebih kayak saung-saung yang enak banget buat acara keluarga terus karena pinggir pantai juga jadi pastinya kita identik dengan seafood ya gitu sih terkait dengan aspek pasar dan pemasaran nih Kak iya menurut Kakak bagaimana sih kondisi bisnis di bidang kuliner terutama yang menyajikan menu makanan seafood seperti disini? kondisi bisnis, kayaknya kondisi bisnis tentang kuliner apalagi seafood tuh kayaknya masih bagus sih di pasaran masih bagus banget, masih lancar-lancar juga jadi ya gitu sih terus siapakah target sasaran yang pas dituju untuk rumah makan? target sasaran itu pasti keluarga terus orang-orang pegawai kantor kalo dimakan siang kayak begitu tapi yang pertama utama keluarga sih asaran keluarga gitu lalu saat ini siapa sih pesaing dari rumah makan ini? tapi pasti banyak ya Kak pesaingnya kalo pesaing sih aku gak bisa bilang siapa ya karena karena biasanya kita juga tempatnya tuh di pinggir pantai kan kembali ke merah tuh ternyata lautan semua kan pinggirannya pasti banyak banget yang namanya rumah makan yang menu nya hampir sama gitu lah makasitas seafood gitu jadi aku gak bisa bilang siapa pesaingnya tapi kan balik lagi jadi siap orang punya citarasa asing-masing siap pesaing juga punya kriteria citarasanya sendiri jadi balik konsumen sih lalu Pak, saat dalam mempromosikan rumah makan ini media apa saja sih yang Kakak Luna? jujur aku gak pake media karena media sosial tuh gak sama sekali media kayak media masak entah untuk bentuk brosur ataupun apapapun itu aku gak pake sama sekali mungkin ini dari mood ke mood aja sih jadi kayak orang merekomendasiin ke orang lain gitu jadi jadi mood ke mood lah gitu kalau intinya kait masalah aspek operasional nih Mbak sudah berapa lama Mbak Restoran ini berdiri? Restoran ini tuh berdiri waktu itu kira-kira bulan Oktober itu 2008 dan sekarang udah 2021 jadi sih udah sekitar 13 tahun udah lama ya Mbak ya? ya lama banget dari yang rintis banget terus kalau misalkan jam operasionalnya nih Mbak? iya jam berapa aja tuh Mbak? nah kalau hari biasa kita buka dari jam 11 sampai jam 9 malam terus karena sekarang lagi bulan puasa kita buka dari jam 4 sampai jam setengah 10 malam begitu kenapa sih Mbak memilih lokasi di pinggir pantai untuk konsep dari restoran ini? karena emang dari awal buka tuh kita emang pinggir pantai strategisnya gitu kan tempatnya emang ada di pinggir pantai jadi kamu bisa memilih pinggir pantai atau konsep dari Mbak? nah karena emang kita tetap mengerjakan di pantai jadi Bonang ini terkenalnya emang pinggir pantai karena kita juga tinggal kan kita kan berbual di daerah merah gitu di daerah itu 70% air laut gitu kan di bumer itu pantai makanya ya pasti yang namanya merah itu ide di tengah pantai terutama Bonang juga ide di tengah pantai gitu kalau misalkan disini ada fasilitas apa aja sih Mbak yang nyampe orang-orang tuh tersarik sudah terserik disini fasilitas pertama sih kayaknya gak begitu banyak cuman yang pertama nanti di daerah itu tuh kita nih mepet banget sama pantai fasilitas apa aja sih Mbak yang nyampe ngebuat orang-orang tersarik untuk datang kembali ke restoran Mbak? pertama fasilitas pertama kita tuh apa sih rumah makan ini mepet banget sama pantai jadi orang-orang bisa sambil makan sambil rekreasi bisa juga sambil healing katanya kan bisa juga sambil nikmatin Umbak kan ya pemandangan juga lumayan bagus terus untuk tempatnya sendiri kita kita terbagi ada yang buat tempat duduknya sendiri kita tuh ada yang besar, ada yang kecil ada yang buat keluarga ada yang buat cuma pasangan doang jadi fasilitasnya tuh itu aja sih sama-sama kayak rumah makan biasa lainnya terkait dengan aspek sumber daya manusia nikah berapa jumlah serta jabatan pegawai di restoran ini? jabatan sama jumlah ya? iya untuk yang bakar ikan kita tuh ada dua orang terus untuk kasir kita ada dua orang juga untuk apa tadi pelayanan ngantar-ngantar gitu ada empat berapa tuh? lapan ya lapan terus untuk yang masak ada satu cuci piring ada dua jadi berapa? lebih ya dari sekuluh iya sekitar sepuluhan gitu lah iya lalu Kak kriteria pegawai seperti apa yang Kakak butuhkan nih untuk membantu dalam proses? yang pertama sih yang pertama yang pengen kerja yang kerja keras itu sih yang penyama itu sih iya pokoknya apapun jangan males deh intinya kalo udah kerja keras aja udah sebuahnya udah baik udah cepet iya lalu Kak apakah ada kenaikan gaji atau bonus untuk para pegawai disini? kalo kenaikan gaji sih aku gak begitu bisa pastikan ya cuman kalo bonus setiap setiap akhir abis apa namanya? abis awal setiap akhir tahun sama setiap bulan buasnya pasti ada THR gitu disini peraturan apa saja sih yang harus diperhatikan oleh pegawai reto disini dan ada apa sanksi untuk pegawai jika melakukan kesalahan? pertama itu harus kalo misalkan ada masalah apa gitu misalkan kalo gak masuk hot ijin dulu atau ada acara apa gitu kalo gak ya pasti potong gaji terus dateng tepat waktu pulang tepat waktu gitu itu aja kalo untuk menu makanan minumannya nih kak apakah ada best seller dan yang ciri khas dari westco ininya? seperti namanya apa? ikan makan perkiraan harganya berapa tuh kak? harganya itu Rp10.000 per on jadi kita nimbang dulu gitu jadi tergantung besar ikannya sesuai timbangan ya kak jadinya apakah selama beroperasinya rumah makan ini telah dilakukan penambahan atau inovasi dalam hal menu makanan yang disediakan disini? sebenernya menu nya masih basing aja sih sama aja gitu dari awal bukan sampai sekarang cuma mungkin ada penambahan kayak side dish gitu atau penambahan menu minuman paling gitu kira-kira berapa banyak sih kak konsumen datang kesini setiap harinya? itu tergantung apa ya tergantung waktunya kali ya kak ya tergantung waktu terus tergantung situasi kadang rame kadang tergantung itu kalo hari minggu nih ya hari minggu satu minggu maksudnya itu alhamdulillah aja sih rame-rame mulu banyak keluarga yang makan gitu ya kak ya waktunya liburan lalu kan menurut kakak kebanyakan dari konsumen yang datang berusia remaja atau usia dewasa nih kak? dewasa soalnya bisa kalian lihat ya kayak gini nih bukan buat tempat-tempat anak-anak muda ya kan buat orang-orang buat keluarga buat keluarga makan-makan keluarga setiap waktu ini bukan buat anak-anak muda yang lebih estetik ini kan gak estetik kan? bukan tempat nong-urung gitu ya kak ya kalo kendala apa aja sih kak yang pernah dihadapi sehingga mengganggu berlangsung kegiatan operasionalnya resho ini? kendala pastinya banyak apalagi kalo misalkan lagi angin gede nih ya itu sumpah itu anginnya tuh air udah angin gede hujan gitu itu udah angin sama air tuh udah masuk semuanya tuh tempatnya becek semua gitu terus apalagi pandemi nah pandemi ini yang kemarin sempet kita rasain ya tapi aku yakin bukan semua aku doang yang ngalamin kerugian tapi masih banyak banget ngalamin kerugian berapa persennya pertumbuhan resto anda setiap tahunnya? naik turun naik turun sih jawabannya kadang naik kadang turun kayak kemarin pas 2020 pandemi kali ya jadi turun drastis terus tapi sekarang udah alhamdulillah sudah mulai membaik lagi sih berapa persennya paling 5% atau mungkin 5-10% lah denger-denger nih kak udah kolesterol ini udah pindah tempat berkali-kali ya kak ya? oh iya sering banget sih gak sering juga sih cuman kayak udah hampir 3 atau 4 kali kali ya jadi awalnya tuh kita tuh waktu itu di daerah urugan gitu terus pindah lagi karena kontaknya habis pindah lagi ke daerah yang pantai juga tetep aja basicnya pantai terus pindah lagi ke atas gunung nah terus mungkin ini ini dan yang paling baru di sini gitu jadi 4 kali ya iya 4 kali kalo untuk masa sistem keamanan Ika apa sih yang disediakan sistem keamanan di dalam maupun di luar di resta ini? sistem keamanannya sebenernya gak begitu banyak sih gak banyak malahan paling buat kendaraan buat parkir ya sistem keamanannya terus apa namanya ada pager juga terus mata-mata tarewan saya pada jeli-jeli jadi kalo ada orang masuk terus cuma buat kecak-kecak doang kayak usir gitu gimana sih mba cara ngembangin usahanya nyampe bisa bertahan sampai bertahun-tahun seperti ini? udah berapa tahun mba sekarang? Waktu itu dimulai dari tahun 2008 ya, berarti udah hampir 13 tahun Cara ngembanginnya ya gimana ya, ya seiring berjalanan waktu aja gitu Kayak awalnya mungkin 1-2 orang doang yang tau rumah makan ini Tapi lama-lama dari mulut ke mulut, mungkin dari kuping ke kuping, jadi pada tau Jadi alhamdulillah seseorang masih banyak pelanggan tetapnya Jadi ya, kalau dibilang berkembang sih ya standar masih biasa aja Hmm gitu ya mbak Di sini kan banyak restoran seafood lain tuh mbak, gimana cara mbak dan kata menghadapinya? Sebenernya kita percaya akan yang namanya rejeki tuh gak bakal ketukar ya Kayak setiap orang juga pasti punya rejeki masing-masing Cara menghadapinya, yaudah gitu, mau gimana pun kita pasti berdoa sama Allah untuk mungkin dapat rejeki Begitu pula orang-orang yang punya rumah makan lain juga pasti doanya juga sama kan Jadi ya gak bakal ketukar gitu aja Udah hampir satu tahun nih mbak, kita melalui pandemi Selama masa pandemi, gimana sih cara menghadapinya? Apakah ada perubahan? Perubahannya sih pasti banyak ya, apalagi pas awal-awal pandemi itu Om set jadi turun drastis banget Jadi itu udah waktu itu kan awal-awal puasa ya pas pandemi itu ya Kita udah siap banget buat kayak menyambut bulan puasa Udah siap ngerestock ini ngerestock itu Karena kan kalo bulan puasa pasti rame Pas buka puasa tuh bakal rame banget kan Udah hampir satu tahun nih mbak, kita melalui pandemi Selama masa pandemi, apakah ada perubahan? Terus gimana mbak cara menghadapinya? Perubahan sih pasti ada ya selama pandemi Apalagi pas awal-awal pandemi Om set pasti turun lah Tapi aku juga sadar emang Bukan cuma aku doang yang ngerasin kayak gini Pasti banyak lain, banyak orang lain juga yang mengalami kerugian selama pandemi Yaudah kita jalanin aja sih Cara menghadapinya ya itu Abah ikhlas Kok bisa kepikiran buat usaha restoran seafood? Sebenernya awalnya tuh dimulai waktu itu Usaha pencek kecilan kayak buka warung kopi sama warung indomie gitu Cuman ada waktu itu ada orang yang suling Gimana nih kalo kita lebih baik buka kayak rumah makan yang ikan bakar lah Apalagi kita di pinggir pantai tempatnya Jadi kayaknya bakal bagus gitu Nah alhamdulillah disitu orang tua aku juga kepikiran Boleh dicoba dan akhirnya kita coba gitu Nama ruang makannya kan bonang nih mbak Maknanya itu apa sih? Maknanya sendiri aku kurang tau Cuman waktu itu rumah makan ini berdiri di tempatan Nah itu ada sumur, sumurnya namanya sumur bonang Nah jadi mungkin itu awal dari nama bonang itu sendiri gitu Gimana sih mbak cara ngembangin usahanya sampe bisa bertahan? Sampe tahun berapa ini mbak? Waktu itu kita mulai dari tahun 2008 Mbak itu udah sekitar 13 tahun ya 13 tahun ya 13 tahun Terima kasih ya Kak untuk waktu-waktunya Terima kasih juga udah mau diwawancaranya sama kami Udah mau makan waktu Udah mau makan waktu Udah mudah restoranya makin rame ya Ya Allah amin Ya sampe ketemu lain kali Sampai jumpa di tempatan Sampai jumpa di tempatan Kalian disini bisa nikmatin makan Sambil ngenikmatin view yang sebagus ini Dimana lagi coba kalau gak disini Ngediain tempat-tempat yang kayak buat keluarga besar Atau bisa buat berdua doang, bertempat doang Kayak buat sama temen Ayo deh, coba deh dilihat tempatnya Ini tuh contoh tempat yang buat keluarga besar Ini gede banget, luas banget tempatnya Dan super duper enak banget ya Ini juga, ini termasuk buat yang keluarga besar Ini tempatnya tuh ini yang buat kayak berdikitan orang Emang kayak empat orang, muat lah ya Empat orang, dua orang Enak banget kan dan view-nya bisa langsung melihat pantai Tanpa ide yang matang Sebuah karya dapat kehilangan esensinya Sesuai dengan cerita narasumber Walaupun ide dalam membuat sebuah rumah makan seafood Datang dari orang sekelilingnya Namun kenyataannya Keberanian narasumber dalam mewujudkan ide tersebut lah Yang menjadikan rumah makan seafood tersebut Dapat ditahan hingga 13 tahun Masa inkubasilah yang berperan penting Dalam mengembangkan sebuah bisnis Pada awalnya, narasumber bercerita bahwa Awal ia dan keluarga merintis bisnis kecil Yaitu warung kopi saja Namun setelah mendapat banyak masukan Dari lingkungan sekitarnya Ia dan sekeluarga mulai memikirkan ide-ide Yang telah diberikan dan mencoba Untuk mengembangkan ide tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!